Ilmuwan China telah menemukan mineral yang diperkaya dengan air dalam sampel tanah bulan yang diambil dari bulan oleh misi C5. Penemuan ini mengungkapkan keberadaan jejak air dari garis lintang yang jauh lebih tinggi dibandingkan misi sebelumnya dan dapat mendukung misi masa depan ke bulan di tengah perlombaan luar angkasa yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China. Para peneliti dari China Academic of Sciences menemukan bahwa melekul air dapat bertahan di area bulan yang diterangi matahari dalam bentuk garam terhidrasi. Temuan yang dipublikasi baru-baru ini di jurnal Nature Astronomy ini menawarkan petunjuk baru tentang bentuk kimia dan fisik air bulan. Sebuah kemajuan yang dapat menentukan bagaimana mineral di ekstraksi untuk bahan bakar roket di permukaan bulan. Meskipun sampel yang dibawa kembali oleh astronot Apollo beberapa dekade sebelumnya menunjukkan bahwa bulan kemungkinan besar benar-benar kering, penemuan baru-baru ini menunjukkan bahwa tetangga terdekat bumi memang memiliki reservoir air. Sampel yang dikumpungkan oleh wahana CENG-E5 terus menjelaskan keberadaan air di permukaan bulan. Bukti lebih lanjut mengenai keberadaan air di bulan mungkin akan muncul seiring dengan kembalinya wahana penjelajah CENG-E6 milik China pada bulan lalu, yang membawa kembali sampel pertama dari sisi jauh bulan. Negara ini berencana mengirim misi berawak ke bulan pada tahun 2030 dan juga berencana membangun pangkalan di bulan. Menemukan air di bulan bukan hanya tentang ekstraksi bahan bakar dan pembangunan pangkalan, karena hal ini juga dapat mengungkap bahwasan baru tentang sejarah dan evolusi bulan. Terima kasih telah menonton!